Hai pagi semuanya kita coba Assalamualaikum kita coba live di tiga channel dalam perjalanan pagi ini karena waktu yang tidak memungkinkan kalau kita tidak curi-curi seperti ini tapi ini lagi kita coba ininya cara nempelnya ini eh kita akan bicara tentang masalah negara dan politik kita agar kita sebagai warga negara menjadi pemilih yang cerdas yang memilih karena akal pikiran kita kalau di dalam konsep agama itu para ustadz sering mengingatkan bahwa pilihan itu dasarnya haruslah pengetahuan tidak boleh pilihan itu dasarnya nafsu ya ada apa ayat yang mengatakan latakfumalaisalakabihian janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya karena sesungguhnya pendengaran dan hati akan dipertanyakan kelak di kemudian hari itu sebabnya kita perlu belajar tentang penggunaan hak-hak kita supaya kita jangan salah gitu karena itu kita perlu ilmu ya kita perlu belajar tentang situasi secara objektif ya itu sebabnya kita juga harus mau berdebat harus mau mengkonfirmasi pikiran-pikiran kita bahkan kita harus apa namanya saya merenungkan dan memikirkan kembali pikiran-pikiran kita tidak ada masalah soal itu dan kita harus tradisikan itu sebagai apa namanya sebagai tradisi yang baik ya nah terkait dengan itu maka kita belajar tentang negara saya sering mengatakan saya beberapa kali menulis buku tentang negara karena negara itu adalah entitas yang paling sulit dinilai kinerjanya ya terlalu luas makanya di dalam konsep orang bernegara orang sering kadang-kadang mengatur dan mencoba bagaimana agar negara itu lebih mudah dikelola dan diserahkan kepada banyak orang yang mengelola bukan dimonopoli oleh sekelompok orang ya karena sekali lagi skala daripada negara itu terlalu besar nah itulah sebabnya nanti kita tahu sebenarnya dan ini sering menjadi tipuan nanti kita tahu sebenarnya diantara orang-orang itu siapa yang punya kapasitas memimpin negara sebab tidak semua orang punya kapasitas memimpin negara ya ada orang yang nampak baik ya kan apa namanya kelihatan sopan santun dan sebagainya tetapi apakah dia punya kapasitas untuk mengelola organisasi sebesar negara justru itu pertanyaannya karena kita tidak boleh apa namanya terjebak hanya karena faktor like and dislike ya hanya karena suka hanya karena emosi memakai perasaan itu sebabnya kita harus tahu dulu seberapa besar daripada organisasi yang disebut negara itu sehingga kita tahu ketika ada orang yang kita harus suruh memimpin ya bukan semata-mata karena dia kelihatan apa namanya apa senyum-senyum begitu tetapi karena dia ada kapasitas untuk mengelolanya saya sering melihat sesuatu yang tidak fair terjadi sebenarnya juga di kita karena misalnya dalam debat tahun lalu saya sering mendengar apa namanya orang memuji-muji Pak Jokowi berlebihan hanya hanya karena dia pernah menjadi wali kota lalu menjadi gubernur lalu menjadi apa seolah-olah itu menjadi paspor dia untuk menjadi pemimpin negara itu yang saya bilang itu kekeliruan yang luar biasa itu fatal itu menganggap bahwa wali kota dan gubernur itu satu jenjang karir seperti orang jadi manajer jadi kepala cabang apa namanya lalu kemudian jadi direktur dan kemudian baru jadi presiden direktur itu tidak begitu cara berfikirnya karena negara itu saking besarnya saya sering katakan saking besarnya dan negara itu dan saking sulitnya diukur kinerjanya itu dia lebih memerlukan imajinasi daripada pengalaman karena itu dia memerlukan kecerdasan apa namanya untuk memikirkan hal-hal yang akan terjadi ke depan dalam sejarah Indonesia itu apa namanya umumnya atau tidak pernah ada mantan wali kota atau gubernur menjadi presiden the great leader of Indonesia itu kalau kita mulai dari Bung Karno itu gak pernah jadi wali kota Pak Harto juga gak pernah Pak Habibi yang visioner juga tidak pernah nah menganggap bahwa wali kota gubernur ada karir menuju presiden itu keliru khususnya bagi kita di Indonesia karena ada banyak wali kota yang nyambi begitu dia tidak betul-betul mau memahami politik itu sebagai politik sebagai proses kaderisasi ada yang tiba-tiba minatnya muncul di tengah jalan karena di apa namanya di jorokin orang istilah kita itu nah disitu yang saya melihat Pak Jokowi ketika diadu dengan Pak Prabowo tidak fair kalau kemudian menganggap Pak Jokowi yang memiliki track record sementara Pak Prabowo tidak lu justru kalau memakai nalar yang punya track record itu Pak Prabowo Pak Jokowi yang malah tidak kenapa demikian karena Pak Prabowo itu sudah ada dalam organisasi yang bernama negara ya dia pimpinan dari apa namanya militer dan bahkan kalau dibicarakan militer zaman lalu dia juga punya pengertian tentang jabatan-jabatan sipil sebab kalau kita lihat dari semua presiden yang pernah memimpin kita itu ada apa namanya dua mantan jeneral dan memimpin cukup lama dua-duanya Pak Harto lebih dari 30 tahun PSB 10 tahun gitu jadi justru militer dan mantan militer ada jejak di dalam kemimpinan di negara kita daripada mantan wali kota nah dan karena itu tidak fair gitu sebenarnya kalau membandingkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo karena kalau menurut saya skala dari kemimpinan Pak Jokowi itu adalah sebuah kota yang kadang-kadang terlalu teknis kalau dihitung dengan apa negara sementara negara itu ya organisasi negara orang itu memiliki kesadaran yang lebih luas ya tour of duty-nya nasional ya pengertiannya tentang skala persoalannya itu lebih besar begitu nah sekali lagi ini kembali kepada topik memang negara itu sulit kadang-kadang kita hitung besarnya dan karena itu kemudian kinerjanya juga sulit dihitung lalu kemudian kita juga melakukan simplifikasi terhadap jenis dan kapasitas orang yang diperlukan untuk memimpin negara gitu sehingga kita mohon maaf saya mengatakan dalam kasus yang lalu terjebak menganggap Pak Jokowi itu lebih punya rekod untuk memimpin Indonesia daripada Pak Prabowo saya ingin koreksi itu sebab itu salah dan itu merugikan kita kalau saya menganalisa misalnya apa kesalahan Pak Jokowi yang paling utama ketika dia memimpin Indonesia itu saya ulang-ulang berkali-kali kesalahan Pak Jokowi adalah karena dia tidak mengerti skala daripada persoalan negara itu sekali lagi itu saya ulang-ulang the scale this is about the scale dia gak ngerti skalanya dan bahkan bukan cuman tidak mengerti skalanya tetapi beliau juga apa namanya ada yang bilang nih SD dulu baru SMP itu sekolah ini bukan soal sekolah ini soal satu organisasi yang skalanya luar biasa nah skalanya itu begini karena dia gak ngerti skalanya dia juga dia tidak mengerti politiknya bahkan menurut saya ya Pak Jokowi itu punya persoalan karena terlalu limit pergaulannya begitu itu dan itu juga yang saya mau bela politisi sebanyak orang itu tidak membela politisi politisi itu satu apa namanya prosesi mulia fungsi yang mulia dan sektor yang mulia karena apa karena mereka apabila baik yang dia putuskan yang dia putuskan kebaikannya bukan cuman bagi dirinya sendiri ya kita dengar tadi malam ada wawancara dari Uwaskan dia mengatakan bahwa Imam Ahmad Imam Ahmad pernah mengatakan kalau kita punya satu saja doa dan kita apa namanya punya kesempatan untuk berdoa tolong doakan agar kita punya pemimpin yang baik bukan mendoakan diri kita karena kalau sekedar untuk mendoakan diri kita ya kebaikannya cuman buat kita tapi doakanlah agar kita punya pemimpin yang baik karena kalau kita punya pemimpin yang baik kebaikannya dan apa namanya keberkahannya itu bagi banyak orang saya kira kita juga sekarang kalau milih pemimpin yang kita pertimbangkan adalah apakah pemimpin ini baik bagi banyak orang kita itu kadang-kadang nggak paham itu kadang-kadang lihat orang hanya karena ya mohon maaf ya itu tadi kalau saya lihat hari-hari ini serangan kepada Pak Prabowo itu sudah nggak ada yang basisnya kinerja gitu karena sulit juga menilai atau mempersoalkan kinerja Pak Prabowo dia sukses kok bahkan sukses mengantarkan Pak Jokowi jadi gubernur ya kan sehingga nggak bisa di attack ya dalam skala itu kinerjanya itu sementara kemudian kita mau mendramatisir seolah-olah Pak Jokowi itu karena dia berangkat dari apa namanya wali kota lalu gubernur seolah-olah kemudian dia akan sukses memimpin negara padahal itu dua track yang berbeda nah kembali ke isu tadi apa persoalan daripada Pak Jokowi itu ya adalah soal skala satu pengertian dia tentang skala persoalan yang kedua adalah pengertian dia tentang organisasi kenegaraan gitu yang ketiga adalah pengertian dia tentang elit yang harus dia kelola ya kita mulai dari yang pertama Pak Jokowi itu lupa bahwa organisasi negara itu terlalu luas terlalu besar ya sehingga kita memerlukan imajinasi daripada pengalaman itu sebabnya dulu Pak Jokowi pernah punya kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya berubah ya berusukan dan sebagainya karena itu soal skala persoalan yang cara kita melihat dan menilai negara itu nggak bisa dengan keliling kota naik sepeda tapi dengan membaca duduk berdiskusi dimana-mana riset di seluruh dunia mengatakan semakin orang menjadi CEO maka yang diperlukan dari dia adalah bukan technical skill tetapi strategic skill conceptual skill jadi dalam menilai antara pemimpin puncak pemimpin menengah dan pemimpin bawah itu adalah pemimpin level bawah itu dominan technical skill-nya kemudian baru human relation skill-nya baru kemudian sedikit conceptual skill tetapi kalau pemimpin puncak dia memerlukan apa namanya conceptual skill lebih banyak daripada technical skill itu sebabnya dimana-mana pemimpin dunia di seluruh dunia itu yang dominan kita lihat dia ngomong dia berbicara atau paling tidak ada jurubicaranya yang aktif kenapa? karena dia harus menjelaskan konsep karena konsep ini nanti yang mengarahkan orang untuk melaksanakan seperti apa yang dimau oleh pemimpin negara dan itulah yang dilakukan hari-hari kalau kita lihat di negara demokrasi yang maju itu presiden setiap saat bicara bahkan kalau Donald Trump itu memang dia nggak suka ketemu wartawan di awal-awal lalu kemudian dia tetapi dia jangan lupa dia menaruh press secretary yang kuat berapa kali dia ganti press secretary nya kalau press secretary nya itu mudah di kalahkan oleh wartawan white house itu diganti sama dia sekarang ini apa namanya yang menjadi press secretary nya cukup kuat gitu Sarah siapa namanya ini itu apa namanya seorang perempuan yang sangat kuat dan itu sebabnya dipertahankan oleh Donald Trump nah kalau kita ini presiden tidak bicara press secretary tidak bicara padahal atau juru bicara ya tidak bicara padahal tugas presiden yang paling banyak itu adalah menceritakan apa yang dia mau kerjakan berimajinasi tentang masa depan kemudian juga apa namanya membaca tema-tema tradisional kita sebagai dasar bagi rekonsiliasi satu bangsa agar kita bersatu menuju masa depan itu tugas yang paling penting daripada pemimpin negara bukan kamu pakai rompi dan pakai helm gunting pita kemana-mana itu salah itu itu technical skill nggak ada presiden di dunia ini yang pakai rompi pakai apa namanya helm gunting pita yang banyak adalah mereka berbicara ya nah itu tadi efek daripada conceptual skill jadi kelemahan pertama daripada Pak Jokowi adalah skala daripada persoalan yang dia nggak pahami dan dia nggak mau dalami padahal itu memerlukan conceptual skill yang luar biasa nah yang pertama itu ya konseptual atau perspektif skala gitu yang kedua itu adalah kompleksitas dari organisasi negara itu sering dulu di awal-awal kita mendengar Pak Jokowi mengatakan saya tidak baca apa yang saya tanda tangani lalu kemudian apa namanya saya apa itu menunjukkan bahwa beliau itu di feeding dan dia nggak punya mekanisme untuk cek and recheck terhadap feeding yang diberikan oleh staffnya itu karena skala daripada persoalannya itu tadi yang rumit organisasi kelembagaan negaranya juga rumit itu yang sering dia bikin kaget coba kita kalau Google itu Pak Jokowi banyak mengapai kata saya kaget saya kaget gitu nah saya kaget ini kalau menurut saya itu adalah karena kegamangan tentang skala dan kerumitan daripada kelembagaan negara ini gitu cara dia memimpin TNI cara dia memimpin kabinet ya kan cara dia memimpin penegakan hukum sebagai chief of apa namanya law enforcement officer kata orang itu bahwa pemimpin penegakan hukum itu ya presiden memang dia yang disumpah coba lihat itu sumpahnya presiden itu salah satu sumpahnya itu adalah untuk menjaga konstitusi dan cara kita menjaga konstitusi itu artinya adalah menegakkan hukum jadi tugas presiden itu salah satu yang utama itu adalah menegakkan hukum tapi presiden itu seperti dia enggak tahu skala ini gitu bahwa penegakan hukum itu tanggung jawab presiden makanya presiden pernah mengatakan saya akan tanya ke polri dulu dia masih sanggup atau tidak enggak bisa begitu panggil itu pejabat-pejabatnya eh saya kasih waktu kamu 2 minggu kalau enggak kamu saya pecat akan begitu caranya harusnya kan itu namanya apa namanya orang yang mengerti skala ya kita enggak melihat presiden memimpin kelembagaan-kelembagaan negara pemimpin itu seperti petugas seremonial yang disuruh gunting pita ke Zanamari oleh staffnya tidak ada drive tidak ada drive dan saya terus terang suka malu dengan apa yang dianggap prestasi oleh pemerintah oleh Pak Jokowi misalnya disuruh gunting pita jalan tol loh itu kan dia kayak seperti menjadi petugasnya kaum kapitalis global yang lagi invest di Indonesia ya kan bisnis itu karena tol itu bisnis kan buktinya sekarang tol trans jawa itu kan enggak bisa dibayar sama trak-trak karena mahal itu punyanya kapitalis dan presiden kita ini ditugaskan untuk gunting pita dan presiden menganggap leadership itu salah itu bukan presidensial nah itu yang saya bilang konsepnya enggak paham kompleksitas dari institusi negaranya itu dia enggak paham lalu dia seperti dipakai orang hari-hari nampak memimpin dunia nampak menjadi pemimpin politik kalau ada orang mengkritik DPR misalnya harusnya presiden punya konsep untuk mereform DPR sehingga jangan lupa presiden bukan sekedar kepala negara atau kepala pemerintahan ya sebagai manajer kabinet tapi juga presiden adalah kepala negara skala dari kepala negara itu kalau di luar negara itu kalau di Malaysia misalnya itu ada yang namanya dipertuan agung itu raja dan mereka itu sistem federal lalu ada yang bernamanya Perdana Menteri kalau di Pertuan Agung itu raja yang secara bergilir gantian dia apa namanya dipilih dari raja-raja negara-negara bagian Selangor Johor Negeri Sembilan dan sebagainya itu dipilih nanti secara bergiliran menjadi raja di Pertuan Agung lalu ada Perdana Menteri yang dipilih secara politik ya di sana itu Raja adalah kepala negara Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang melantik Perdana Menteri adalah kepala negara sama yang banyak negara juga begitu monarki di Inggris itu juga begitu ya kan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan Raja Elizabeth itu adalah kepala negara dia melantik Perdana Menteri turun-temurun monarki di banyak negara begitu dalam sistem kita di presidensialisme kita dan khususnya kita di Indonesia ini disebutkan bahwa presiden itu adalah kepala negara dan juga kepala pemerintahan maka dia punya fungsi-fungsi simbolik saya saya pernah bercakap saya apa namanya satu-satu tema saya saya ketemu dengan Sultan Hamingkubwono Sultan Jogja ini Raja itu pertanyaan beliau yang menarik buat saya adalah beliau beliau mengatakan Mas Fahri siapa yang menjaga perasaan dari bangsa kita ini ya itu menarik sekali itu apa namanya pertanyaan beliau sampai sekarang saya ingat siapa yang menjaga perasaan dari bangsa kita itu pertanyaan kan simbolik sebenarnya jadi tugas kepala negara di negara kita itu memang berat sekali karena dia tidak harus memimpin kelembagaan pemerintahan ya tapi juga dia harus menjadi kepala apa namanya kepala negara yang menjadi simbol ntar ada mati dikit nah oleh sebab itu itu ya oleh sebab itu sekali lagi maka kepala pemerintahan tapi juga adalah kepala negara sebagai simbol maka dia harus mengerti skala yang gede dia harus bisa menjaga jiwa orang orang Bali orang Lombok orang Sumbawa orang Jawa orang Ternate Tiduri orang Papua orang Aceh orang Sumatera orang Jambi orang Banjar dan seterusnya itu dia harus bisa merepresentasikan jiwa itu beratnya gitu karena itu sekali lagi menurut saya ya dari tiga asesmen saya terhadap kelemahan Pak Jokowi itu adalah dia kurang mengerti skala dari persoalan kita ya terutama dari dokumen-dokumen yang tertulis ya dalam negara kita yang kedua yang kedua dia nggak mengerti kompleksitas dari kelembagaan negara ya apalagi dalam perspektif sebagai kepala pemerintahan dia cuma ngurusin eksekutif tapi jangan lupa dalam konteks dalam konsep dia sebagai apa namanya kepala negara dia ngurus legislatif dia ngurus judikatif presiden juga adalah apa namanya yang mengurusi judikatif meskipun judikatif kita ini sudah independen ya kan meskipun judikatif kita ini sudah independen tetapi sebagai kepala negara presiden juga bertanggung jawab atas dinamika judikatif ya reformasi peradilan itu tanggung jawab siapa tanggung jawab presiden ya membangun parlemen yang modern dan independen tugas dabat tugas presiden sebagai kepala negara nah itu skala kompleksitas kemudian skala kerja dari apa namanya lembaga-lembaga negara nah yang terakhir ingin sebut yang ketiga ini sebagai kelemahan daripada Pak Jokowi adalah dia nggak tahu who is who di Jakarta ini 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 sekali lagi ini persoalan pembentukan kabinet di awal dulu itu kalau kita mau jujur terlalu banyak trial and error terlalu banyak trial and error presiden ya presiden ngangkat orang-orang yang baru dia kenal pada hari itu juga dan apalagi baru dikenal di dalam dunia politik yang dia baru masuki kira-kira begitu beda kalau orang berkarir dalam politik dan berkarir di politik pusat ya atau paling tidak berkarir di politik dia ngerti itu siapa-siapa ya selain tadi dia mengerti dialektika ya kan dia mengerti skala dia paham Pancasila paham undang-undang dasar paham sejarah bangsa sejarah nasional dan seterusnya itu berikutnya itu tadi paham sekerja dari institusi negara bagaimana mimpin polisi kejaksaan mimpin tentara ya kan mimpin kementerian dan lembaga mimpin state auxiliary body yang kan independen KPK Komnas HAM ya kan dan sebagainya itu banyak sekali lembaga-lembaga negara kita yang muncul terutama setelah reformasi dan amandemen konstitusi kita lalu kemudian yang ketiga ini yang menurut saya problematik Pak Jokowi waktu itu tidak tahu siapa-siapa di sekitarnya makanya bingung sebenarnya dia dia nggak paham saya kan kenal dari elit-elit Indonesia ya karena relatif bisa saya bilang dalam 20 terakhir tahun terakhir ini saya menjadi pejabat pemerintahan di pusat kira-kira gitu dan saya mengerti dinamikanya mulai dari anggota MPR tahun 98 ya kan 99 lalu kemudian 2004 langsung menjadi anggota apa namanya DPR sampai sekarang jadi kita ngerti siapa-siapa dengan segala karakternya presiden sepertinya dia nggak tahu nah itu dugaan saya akhirnya yang terjadi adalah orang-orang yang berada di sekitar presiden itu tidak bisa dikoordinir oleh presiden itu yang menyebabkan mereka itu masing-masing seperti punya kerja masing-masing yang presiden nggak paham lalu di tengah jalan terjadi beberapa kali arus apa namanya pergantian gitu termasuk menteri pendidikan ya mantan rektor waktu itu punya program-program pendidikan yang bagus sekali saudara Anies Baswedan saya kira penyingkiran Anies Baswedan dari kabinet itu bukan agenda yang profesional itu tapi satu gerakan politik karena Anies mulai punya identitas sendiri lalu kemudian ada banyak orang yang disingkirkan tim-tim inti dia yang lama itu sekarang hilang orang seperti Ferry Mursidan termasuk orang seperti Sudirman Said yang sekarang kemudian masuk ke timnya Pak Prabowo saya punya pandangan-pandangan yang spesifik tentang mereka tapi yang saya mau katakan adalah ya sesungguhnya Pak Jokowi itu banyak tidak paham dengan orang-orang yang ada di sekitarnya trial and error begitu ya akhirnya kejadian trial and error itu menyebabkan terpaksa di tengah jalan terjadi pergantian dan pergantian dan ubahannya itu kita nggak tahu ya saya sampai sekarang masih percaya bahwa apa namanya Pak Jokowi masih banyak orang yang dia belum tahu di sekitarnya itu dan dia hanya ya sangat hanya percaya saja kepada orang itu ya dia lepas yang percaya tetapi bisa dibilang tidak terkoordinir saya ketemu dengan beberapa Menteri yang menceritakanlah situasi di dalam itu ya karena Presiden sepertinya is not leading the sector gitu dia nggak paham itu apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dia nggak paham apa yang dilakukan oleh Menteri BUMN dia nggak paham ya kan dia hanya ambil image-imagenya apa yang dilakukan oleh Ibu Susi dia nggak paham dia taunya wah ngebom kapal gitu ya kan apa yang dilakukan oleh Menteri Rini dia nggak paham padahal itu orang ngutang apa namanya ribuan triliun kali BUMN kita sekarang ini hutangnya apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dia juga nggak paham ya ketika dia menjanjikan ASN apa namanya Lurah akan diberikan gaji gitu setara dengan apa begitu waktu itu tiba-tiba dicabut lagi janjinya ya pagi lain sore lain itu udah sering kita dengar gitu nah sekali lagi itu karena Presiden ini nggak tahu begitu who is who dalam pemerintahan itu karena nggak tahu peta daripada politisi ya kan saya nggak tahu apakah Presiden itu punya orang kepercayaan apakah Kapolri itu orang kepercayaan Presiden apakah Panglima TNI itu orang kepercayaan Presiden apakah Kepala BIN itu orang kepercayaan Presiden apakah mereka itu semua bekerja dalam satu koordinasi apakah Kepala BIN itu orang yang dikenal lama oleh Presiden dan punya apa namanya persentuhan yang kuat mengelola keadaan saya khawatir nggak nah jadi dapat dibayangkan ya kalau Presiden itu dengan segala maaf ini adalah kritik tentunya konsepsi kenegaraan dia nggak terlalu paham karena dia terlalu apa namanya datang dari apa pengertian yang terlalu sederhana tentang national leadership dan scale of leadership daripada negara begitu ya kita sering melihat dulu di awal-awal Pak Jokowi berpidato pakai bahasa Inggris selalu lama-lama dia berhenti lalu kemudian makin jarang bicara banyak orang yang mengkritik Pak Jokowi itu nggak pernah berani ke PBB ya kan padahal disitu tempat pemimpin dunia berbicara influencing the whole world tentang Indonesia ini loh yang kami lakukan berkali-kali cuma kasih ke Menteri Luar Negeri dan Pak JK Presiden nggak pernah bersentuh dalam kegiatan-kegiatan internasional di PBB sekali lagi ini soal konsepsi soal skala yang kedua tadi kelemahannya adalah mengerti tidak mengerti skala daripada kelembagaan negara ada apa namanya eksekutif ada legislatif ada judikatif ini trias politika apalagi kemudian ada elemen-elemen non-state apa namanya entiti atau di dalam negara juga ada state auxiliary body itu yang semuanya itu punya fungsi-fungsi yang sekarang makin dominan dalam negara selain eksekutif legislatif judikatif tapi ada state auxiliary body ada civil society ada media ada social media dan bagaimana ini dibingkai oleh demokrasi kelembagaan ini yang beliau nggak nggak terlalu mengerti sehingga terus terang kita nggak punya direction padahal ini harusnya percakapan hari-hari seorang presiden itu meninspirasi bangsa tentang beginian hari-hari dia ngomong hari-hari dia sampaikan pikiran-pikiran lalu yang kedua yang ketiga adalah dia nggak paham who is who di dalam elite ini terutama elite Jakarta ini sehingga mohon maaf saya sering mengatakan Pak Jokowi itu seperti orang baru yang datang ya di tengah-tengah ibu kota lalu semuanya diaturin orang banyaklah kisah-kisah yang karena ini terkait dengan orang-orang tertentu saya nggak enak mengatakannya tetapi untuk menggambarkan bahwa presiden itu nggak tahu siapa-siapa di ibu kota dan akhirnya kemudian seperti punya self defense begitu terhadap keadaan itu takut dia berinteraksi takut dia itu apa namanya tercemplung teraduk dalam pergaulan yang apa adanya gitu nggak lah satu kehangatan yang terbuka begitu yang terbuka presiden itu cenderung seperti dalam sangkar yang diproteksi oleh orang-orangnya dikeluarkan dikeluarkan hanya untuk bersiul sebentar lalu dikembalikan lagi di dalam sangkar gitu oleh orang-orang di sekitarnya orang-orang di sekitarnya itu seperti punya kepentingan lain terhadap presiden dan yang menurut saya adalah itu adalah kepentingan orang-orang itu sendiri bukan kepentingan bangsa banyak jadi itulah teman-teman tiga hal yang saya sampaikan untuk supaya kita ini mengerti apa yang disebut dengan negara skala daripada persoalan lalu kemudian skala daripada kapasitas leadership apa yang diperlukan oleh apa namanya kepemimpinan yang terus terang yang saya baca adalah orang-orang di sekitar presiden itu sangat cepat ingin presiden ini kembali terpilih di tahun kedua mereka sudah merancang presiden ini terpilih kembali akhirnya yang mereka lakukan it is all campaign semua berita baik diangkat terus berita buruk diungkap semua janji-janji yang apa namanya angin surga diangkat tapi faktanya itu tidak diungkap kita akhirnya lupa bahwa subsidi kita dicabut bahan bakar naik ya kita akhir lupa bahwa hak-hak kita sebagai warna presiden lupa bahwa ada begitu banyak ya ASN yang diterlantarkan ribuan jumlahnya ya sambil janji-janji yang gak pernah dilaksanakan ketika presiden menjanjikan macam-macam kepada orang-orang gitu ya dia lupa bahwa ada ratusan ribu rumah dari saudara-saudara kita yang kena gempa itu belum dibangun gitu dan sepertinya uangnya itu kayak gak ada gitu karena diper dipersulit dan diperumit dan presiden seperti tidak punya leadership tentang itu jadi presiden itu seperti apa mengawang-awang tapi menurut saya bukan mengawang-awang ini adalah kerja dari orang di sekitarnya yang sangat berkepentingan presiden terpilih kembali karena itu mereka menutupi apa yang tidak enak kita dengar tapi membuka apa yang apa namanya yang happy-happy gitu yang saya ngerikan juga dulu NGO itu aktif sekali tuh pelanggaran HAM sekarang masif tapi NGO nya diem korupsi dulu INCW galak kayak ampal luar biasa sekarang tuh diem semua jadi seperti orang itu sepua dikerjain disumpel gitu supaya ikut merayakan seolah-olah ini semua berita baik padahal ini semua adalah kesedihan ya busung lapar kematian kesenjangan yang luar biasa termasuk tragedi dalam hukum kebebasan berbicara dan sebagainya itu dan rusaknya kultur kita sebagai bangsa jadi sekali lagi ini adalah soal skala dan karena itu mari kita eh hadapi pemilu ini dengan baik itu mudah-mudahan kita memimpin atau pemimpin yang lebih baik yang akan memimpin kita ke depan terima kasih teman-teman saya sudah sampai sampai ketemu lagi nanti tanggapan-tanggapannya saya akan baca wabarakatuh wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih